Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akan membentuk satuan tugas untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara pada pemilu 2024 mendatang. Pembentukan Stagas ini menyusul berkembangnya informasi tentang ketidaknetralan ASN di lingkup pemkap Bojonegoro pada pemilu 2024 yang mendukung salah satu calon. Selain itu, pembentukan Stagas ini berdasarkan hasil survei yang dirilis Kodam 5 Berawijaya yang menyebutkan Kabupaten Bojonegoro menempati urutan pertama tingkat kerawanan penyelenggaraan pemilu. 2024, Penjabat Bupati Adrianto mengaku telah mendapat informasi indikasi adanya ASN di lingkup pemkap Bojonegoro tidak netral pada pemilu 2024 dan mendukung salah satu calon. Dijelaskan, pembentukan Stagas dan ikrar netralitas ASN yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bojonegoro yang menempati ranking pertama. Menurut Adrianto, dengan terbentuknya Stagas ini dapat mengawasi ASN agar dapat lebih bekerja maksimal melayani masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan publik kepada ASN di lingkup pemkap Bojonegoro tidak ternodai. Ya, makanya kita akan membentuk Tim Satgas. Tim Satgas ini juga nanti akan berkoordinasi dengan Bawah Fru untuk menggali informasi siapa ASN yang terbukti. Karena harus terbukti. Ini akan berindikasi. Jadi harus terbukti, tidak netral. Nah, kalau ada bukti dan tidak netral, ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Menanggapi hal tersebut, Sukur Prianto meminta kepada PJ Bupati harus berani bersikap tegas terhadap ASN di lingkup pemkap Bojonegoro. Menurutnya, isu ketidak netralan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mendukung salah satu calon sudah diketahui banyak warga. Ia juga meminta agar pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera melakukan rotasi pejabat. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemkap Bojonegoro. Oke, kita masih mengumpulkan data-data ya. Kalau memang nanti disinyalir ya, kebelakang ini masih ada kegiatan-kegiatan baik ASN, Kepala Dinas, Camat, termasuk P3K dan THL. Kalau memang mereka masih melakukan hal-hal atau keterpihakan kepada salah satu partai, ya kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Komisi ASN. Karena ya biar netralitas ASN ini terjaga dan biarkan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan semestinya. Kenapa ini saya lakukan? Sebenarnya ini kan banyak sekali, baik Camat maupun Camat, Kepala OPD, kemudian Kepala Desa, kemudian THL, P3K, ini memang diperintahkan untuk mencari dukungan kepada salah satu partai. Ini tentu sangat menyakiti sendi-sendi demokrasi yang ada di negara kita ini. Untuk langkah antisipasi sendiri Pak, apakah nanti BADPR akan memberikan rekomendasi rotasi jabatan? Ya, memang isu berkaitan dukungan kepada salah satu calon itu kan sudah mengelitkan, sudah cukup lama. Oleh sebab itu, saya pikir untuk menjaga netralitas dan menjaga sendi-sendi demokrasi, saya akan mengundang dan juga memerintahkan ataupun memerintahkan kepada PJ Bupati itu untuk melakukan rotasi, untuk melakukan, kalau memang ini nantinya dibutuhkan bukti-bukti yang kuat, kita mengimbau atau mengingatkan agar Bupati melakukan rotasi terhadap OPD maupun Camat-Camat yang ada di wilayah Kabupaten Ibu Junogoro. Karena terindikasi ada kontrak politik antara Camat dengan salah satu calon, antara OPD dengan salah satu calon, dan THL dan lain sebagainya itu, di sinyal mereka pada pemilu yang akan datang itu diwajibkan untuk memberikan dukungan mulai dari 30 sampai 100 sampai 200 suara kepada salah satu partai. Namun sayangnya, permintaan untuk rotasi pejabat tersebut tak ditanggapi serius oleh PJ Bupati Adrianto. Ia mengatakan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan rotasi di tubuh Pemkab Bojonegoro. Bukaan terkait itu mungkin ada rotasi besar-besaran di Camat-Camat. Yang belum ada rencana rotasi. Karena para Camat ini kan bulan Tanduk Kutip dipilih oleh Bupati yang lama. Sudah dijanji politik, Pak. Mungkin untuk semakin mengantisipasi neutralitas, rotasinya lah ini. Kan sekarang kita pakai ikrar. Kan kalau ikrar ini kan nanti punya semangat. Efektif enggak, Pak, ikrar ini? Efektif enggak ikrar ini? Ya, insya Allah. Kan akan kita dari tim Satgas. Nanti kita persatangan lagi. Satgas memeganggata soal berapa jumlah ASN yang luaganya mengawankan gitu. Ya, tentunya nanti masuk ke masyarakat. Siapa yang bukti kalau ada indikasi-indikasi tidak pernah. Satgasnya dari mana juga, Pak? Belum. Sekarang lagi dibentuk, lagi disiapkan. Nanti kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.